GUNUNG KIDUL Yogyakarta selama ini dikenal sebagai daerah tandus. Siapa sangka di wilayah ini ada sebuah mata air yang digunakan warga untuk kebutuhan sehari-hari. Bahkan banyak orang percaya air dari sumber ini punya hasil menyembuhkan penyakit. Kabarnya sumber mata air ini ada kaitannya dengan seorang putri. Informasi yang masih kabur memang. Yang jelas, aura gaib menyebar dari mata air ini. Sendang Beji Saat ini saya sedang berada di Sendang Beji, disuruh turunan di daerah Gunung Kido, Yogyakarta. Dan menurut cerita yang beredar, Sendang Beji ini merupakan mata air yang sering dipergunakan oleh warga untuk mandi. Dan juga banyak sekali kejadian-kejadian unik yang mungkin bisa kita olah di sini. Dan sekarang saya sudah bersama dengan seorang saksi, Bapak mungkin bisa dijelaskan untuk sejarah dari Sendang Beji disini seperti awalnya Pak. Awalnya itu dari Roso Ulan, anak dari Wonotekto di Dupan. Dan itu karena mencari kakaknya yang diusir oleh ayahnya. Sampai di sini Amin, nangis diendang ini. Setelah nangis itu ada Seh Malana Mahribi yang topoh di sini itu turun. Nah setelah lahir, anak itu diberikan kepada Seh Malana Mahribi, terus dibawa ke Pulau Drogo, dikasihkan kepada Liki Akan Tarup. Nah itu untuk nama Beji sendiri. Nah terus nama Beji itu karena dari tadi, Klawo Krakton di Dupan itu untuk mencarinya tidak kembali ke Dupan. Itu terus menetap di sini, terus karena membahas hutan ini, itu terus anaknya yang satu hilang. Yang hilang terus dia bertapa di sini, setelah bertapa itu ada kata-kata mungkin dari Yang Wiji mungkin juga itu. Itu pilih Siji Opo Kapeh, itu jawabannya satu atau semua itu. Terus cuman satu, Bapak di sini namanya Beji. Untuk yang sering datang ke sini Pak, biasanya siapa dan tujuannya mungkin apa? Tujuannya itu ya mencari penjabatan dan sebagainya itu biasanya Bapak di sini. Untuk mungkin makhluk penghuni di sini sendiri Pak, mungkin Bapak pernah melihat? Masalah makhluk di sini itu juga banyak ya, ini buat jilis saya ini yang tahu. Mungkin Mbak sendiri berarti ya, itu pernah ditampaki oleh makhluk itu atau seperti apa nih Mbak? Masuk di orang, dimintai apa itu? Nyembuhkan orang sakit, orang akan melahirkan, lama. Dengan cara apa Mbak? Itu minta kotelot, kertas, pakai tulis, dikasih ambri, kupur, dipakai bedak yang sakit. Terima kasih ya Mbak ya. Ya Pak Akin, mungkin bisa dari kesaksian-kesaksian ini Pak ya. Benar dari senjang ini, kayak semacam mata anjiran digunakan untuk mungkin pemandian. Tapi bisa menyembuhkan orang sakit itu seperti apa? Ya, ini menarik ya sebuah fenomena yang berada di daerah Gunung Kidul ya. Yang terkenal kersang, tandus, kekurangan air. Malah Allah melimpahkan air yang luar biasa di tempat ini gitu. Cuma ada satu pemanfaatan air ini yang menjadi diri saya tertarik gitu. Jadi air ini sering digunakan untuk sebagai wasilah pengobatannya. Baik orang yang belum memiliki jodoh, ataupun orang yang habis melahirkan atau menjelang melahirkan, itu ada tempat-tempat tersendiri yang mereka harus mandi. Jadi ini yang menarik saya. Artinya begini, saya ingin tahu apakah memang itu semua terjadi, kesembuhan yang terjadi itu akibat dari air itu sendiri, atau memang ada kekuatan-kekuatan lain yang menyelimuti atau yang tinggal di lokasi ini. Karena tadi sejak saya datang ke sini juga energi gaibnya lumayan cukup besar gitu. Makanya itu hal-hal itu nanti yang insya Allah kita akan ungkap pada malam hari ini. Tiba-tiba sudah ada makhluk datang menyambah. Tingkahnya buas, bak macan. Kenapa? Kenapa Anda merasa terganggu dengan kehajiran kami ke sini? Saya merasa merahmi. Nama Anda siapa? Aku tidak. Yang sering menampakkan diri di sendang ini? Oh, Anda tidak menampakkan ya? Aku tidak. Aku tidak. Saya mendapat informasi bahwa sendang ini ada kaitannya dengan seorang putri dari kerajaan. Dari Tuban? Apa itu benar? Anda tahu kejadian itu? Yang putri tersebut sempat hamil dan melahirkan seorang anak? Anda tidak tahu memang sudah berapa lama Anda ada di sini? Sebelumnya Anda dari mana? Sampai ada di tempat ini? Dari bukit, gunung, atau? Apa yang bikin Anda tertarik untuk tinggal di tempat ini? Siapa saja yang ada di sini yang menjadi teman Anda? Apa di tempat ini mempunyai ketua atau yang dituakan? Oh, ada di sendang sana. Lantas apa yang Anda ketahui tentang sendang beji ini? Aku kira. Saya lupa. Aku kira. Jadi banyak yang minta pangkat derajat ke tempat ini. Mereka yang datang ke sini itu mintanya kepada siapa? Penghuni di sini atau kepada sang pencipta? Oh, kepada sang pencipta. Mereka yang merasa terganggu dengan kehadiran orang yang melakukan tirakat di tempat ini? Atau bahkan Anda senang karena mereka membawa kesajen atau apa? Biasanya apa yang mereka bawa? Bagaimana cara Anda menikmati itu semua? Atau itu hanya simbol? Bisa kita berdialog lagi? Bisa kita berdialog lagi? Saya ke bawah. Iya. Mau pulang? Jadi ada juga makhluk yang nanti akan memberikan kami informasi? Iya. Satu lagi mungkin pertanyaan kami. Apakah Anda juga ikut andil dalam mengambulkan segala permintaan atau permohonan orang-orang yang datang ke sini? Tidak. Kalau Anda mau kembali, silakan. Dan saya harap Anda tidak. Kembali dulu. Saya akan memberikan informasi kepada kami itu. Sekarang, waktunya mediator siumat. Namun, kami masih butuh informasi. Mediumisasi berlanjut lagi. Tetap di Dua Dunia. Semoga ada informasi dari makhluk ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Anda penunggu daerah sini? Nama Anda siapa? Emang kenapa? Kenapa tidak boleh? Anda sudah berapa lama tinggal di lokasi sendang ini? Emang tempat Anda di mana? Oh, ke air itu? Sendang? Iya. Kenapa Anda memilih untuk tinggal di air? Tolongin apa Anda biasanya? Melalui apa sih biasanya Anda mengobati orang yang perlu Anda tolong? Melalui perantara apa? Sebenarnya itu yang berkhasiat airnya atau Anda sendiri yang menolong orang-orang yang datang? Tanya kenapa tembong, ya? Anda ini sudah tua atau masih muda? Masih tembong, ya. Mbak Sopo, Sopo. Tentang orangnya, Mbak. Tentang, Mbak. Teringin. Iya, jadi begini, Mbak Putri. Maksud kedatangan kami itu kami ingin mengetahui sejarah dari sendang ini. Biasanya orang yang datang ke sini itu bawa apa, Mbak? Bawa kembang. Mbak suka dengan harung kembangnya, Mbak. Mbak, apa kan kembang itu, Mbak? Terus bagaimana caranya itu? Mbak, apa Anda kenal dengan proso bulan, Mbak? Tidak kenal. Anda sendiri sering mewujudkan diri, Mbak? Di depan orang yang datang ke sini. Oh, di ujung sana, suka. Mbak, Mbak tahu cerita tentang tempat ini, Mbak? Dulunya tempat ini seperti apa? Utang kembangnya. Memang mata airnya sudah ada dari dulu, ya, Mbak? Anda bersama siapa yang menjaga sendang ini? Ada yang bisa menceritakan, ya, tentang sejarah sendang beji ini? Aneh ke pengger. Tidak disangka, ada makhluk datang bertanda. Yang masuk ke raga laki-laki itu siapa, Mbak? Anda kenal? Kenapa harus hati-hati, Mbak? Keluar, ya. Nanti kita ngobrol lagi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda siapa, ya? Tiba-tiba masuk. Anda bisa bercerita tentang lokasi di sini? Kenapa, kenapa Anda menuju ke sana? Ada apa di sana? Ada apa di sana? Ada apa? Kerajaan. Gimana? Udah di sini aja, ya. Kalau memang di sini kerajaan, berarti ada seorang raja. Lantas apa hubungannya kerajaan tersebut dengan sendang ini? Tempat ini untuk berteduh. Siapa yang berteduh di sini? Yang di sana. Siapa dia itu? Yang di sana siapa? Sebetulnya Anda itu udah berapa lama ditinggal di sini? Ribuan tahun. Dengan cerita yang pernah terjadi di sini, duluan Anda atau cerita tersebut? Adanya seorang perempuan yang pernah mandi. Hamil juga dan melahirkan di tempat ini. Oh, wanita cantik melahirkan tanpa bapak. Iya. Apa ada yang menolong wanita tersebut ketika melahirkan? Di sini karena ada sumber airnya di sini. Di sini gue berdua. Tapi Anda tahu ya, dari peristiwa itu kan akhirnya meremeh itu banyak masyarakat yang datang ke sini dan akhirnya mempercayai bahwa air itu mempunyai kasihan. Air itu sama saja pada orang yang menganggap air itu berkasihan. Tapi pada dasarnya air itu sama. Kadang ada makhluk di sini yang membantu mereka. Ini giliran Umi kehilangan kendali. Nampaknya mana ini beringat. Kenapa? 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa nama Anda? Saya dari Winyakara ingin mengetahui tempat ini. Iya. Lalu digunakan untuk apa? Iya. Untuk kepentingan apa? Mungkin Anda bisa menceritakan sejarahnya tentang sindang benci ini. Panjang ceritanya. Intinya segar sebesarnya aja. Dikit-dikit. Apakah saudara bisa bertanggung jawab setelah mengetahui apa yang terjadi di sini? Emang apa yang mesti kami bertanggung jawabkan? Atau kami juga membantu masyarakat agar mereka warga di sini mengetahui sejarah beji yang ada di tengah-tengah kampung ini? Sepertinya saudara sudah mengetahui adanya seorang wanita hamil yang datang ke tempat ini. Lalu apa yang Anda lakukan terhadap wanita itu? Anda melakukan sesuatu terhadap itu? Saya memperhatikan karena itu bukan sebangsa kami. Oh iya tentu. Apa yang dilakukan wanita itu selanjutnya? Apa yang terjadi? Kau mengenalnya, kau sudah mengetahui siapa nama wanita itu? Rosoh-rosoh bulan. Taukah arti dari rosoh bulan? Tidak. Rosoh apa? Rosoh itu rasa? Bulan. Bulan. Rosoh bulan. Dia merasakan berbulan-bulan hamil tanpa pasangannya. Terus kenapa ditinggalin sama suaminya sehingga dia hamil? Tidak dengan suaminya. Dia mengandung. Lantas dengan siapa dia mengandung? Ternyata banyak hal terungkap dari malu ini. Jangan kemana-mana. Tetap di dua dunia. Sedikit banyak ada cerita tentang tendang beji. Lantas dengan siapa dia mengandung? Dia pernah menolak pinangan seorang lelaki karena sakit hati seorang pria itu. Ia menggunakan ilmunya untuk menyerap wanita itu. Ingat, rosoh bulan bukan namanya. Dan kalian tidak usah mengetahui. Karena itu aib dari sebuah kerajaan. Di luar kesadaran, wanita itu mendatangi suatu tempat yang tanpa ia sadari, ia berjalan. Lalu di tempat tertutup itulah, dia itu melakukan perbuatannya. Ia sadar ada sesuatu yang aneh dalam dirinya. Ia pun meninggalkan tempat tinggalnya untuk menyepi di tempat ini. Anda kenal dengan seseorang yang pernah menyepi juga. Seorang lelaki-lelaki tua, seorang pendakwa Islam. Ia, saya mengenalnya. Siapa itu? Dia seorang meditasi. Seorang yang senang menyepi, ia sedang bendafaku di sini. Rosulullah itu tinggal bersama siapa di sini? Siapa namanya itu? Bersama di sini. Lantas apa yang terjadi ketika bitik-bitik kelahiran Rosulullah itu? Ketika dia menangis terus-menerus, serama empat puluh hari datanglah kakek soleh. Siapa namanya? Dia seorang hari pulang bayang bayi. Lalu kemudian apa yang terjadi? Wanita itu merasa nyaman. Nyaman berada di dekat orang itu. Lalu ia menyampaikan perasaan. Dia meminta tolong kepada orang itu. Bisakah anda menolongku untuk menjadi ayah bayi yang ia kalung? Lantas, seh tersebut mengabulkan keinginan Rosulullah. Seh itu hanya menjawab. Saya akan bertanggung jawab menjaga anak ini. Lantas hubungannya dengan nama bayi itu apa cerita tadi? Bayi melahirkan itu sama juga dengan berbuah. Berbuah satu. Artinya? Berbuah siji. Di sini dimanfaatkan untuk orang yang sudah melahirkan. Menanggir ke malas. Karena minum air ini atau mandi di air ini? Di sini sudah dari dulu memang sudah ada matahari. Berarti airnya berhasil. Karena air ini suci. Tinggal berapa lama setelah melahirkan? Apakah dia kembali ke kerajaannya atau menetap di sini sampai wafatnya? Masa bulan meninggalkan tempat ini. Kemana? Ke arah selatan. Ke arah laut berarti. Apa yang dia lakukan di selatan? Sudah bukan urusan. Lalu anaknya jadi dibawa atau dirawat oleh seh tadi? Iya. Sampai besar di tempat ini? Iya. Dia diberikan oleh salah satu murid dari orang soleh itu. Banyak yang menyalahgunakan air di sendang ini tidak. Menyalahgunakan seperti apa? Ya seperti menganggap bahwa air itu mempunyai khasiat tertentu tanpa ada campur tangan sang penciptaan. Memang berkhasiat air itu. Untuk minum. Saya mau mengatakan air itu berkhasiat untuk menghilangkan dahaga kalian. Selain itu? Mensucikan kalian dari dosa. Dan air itu bisa menjadi cahaya hati dan jiwa kalian. Emang bisa dia sebagai pelabur dosa? Bisa. Seperti orang soleh itu lakukan. Sebelum dia melakukan ibadah, dia bersuci. Betul. Benar. Nada senang kalau banyak masyarakat yang datang ke tempat ini meminta berkah dari air tersebut. Saya senang jika air itu berkhasiat bisa menyembuhkan orang. Senang. Saya bangga karena di sini tempat tinggalku. Tapi itu semua. Sesungguhnya. Itu bukan dariku. Apa benar ada teman Anda yang mungkin merasuki tubuh dari warga sekarang sini untuk membantu menyembuhkan penyakit dari warga yang sedang sakit? Memang ini perbuatannya. Mereka yang kuat dan mereka yang menyembuhkan penyakit dari warga yang menyembuhkan. Ini kan terhadap hal-hal yang makhluk itu masuk secara tiba-tiba terhadap beberapa penonton. Tapi alhamdulillah di mediator yang terakhir itu kita banyak mendapatkan informasi, hikmah, ataupun sesuatu yang berkenan dengan sejarah di lokasi ini. Jadi sebagai masyarakat di daerah sini menikapi cerita dari mediator-mediator itu seperti apa? Yang pertama tentu informasi yang kita dapat dari gaib, dari makhluk gaib tetap kita jadikan sebagai informasi atau sebagai wawasan. Jangan kita jadikan sebagai standar kebenaran dari apa yang diceritakannya. Ini ada informasi mengenai seorang wanita yang datang ke sini lalu dia hamil. Nah dalam Islam sendiri memang ada yang seperti itu? Nah ini juga menarik ya. Kalau dalam Islam sendiri itu ada satu cerita tentang adanya Maryam yang hamil di luar nikah atau tanpa melakukan hubungan badan gitu. Dan lahirlah seorang Nabi yang namanya Nabi Isa alaih salatu wasalam. Dan hanya itu, dan itu merupakan mujizat kelebihan yang Allah berikan kepada Maryam. Dan dalam kasus ini tentu ada sesuatu di balik itu semua gitu. Makanya mudah-mudahan dengan adanya karunia Allah yang luar biasa berupa air ini dapat memberikan pelajaran hikmah. Bahwasannya sesungguhnya Allah mencintakan segala sesuatu itu ada, ada manfaatnya. Terima kasih. Saya mau mengatakan, air itu berhasil untuk menghilangkan dahaga kalian. Selain itu? Mensucikan kalian dari dosa. Dan air itu bisa menjadi jahatnya hati dan jiwa kalian. Emang bisa dia sebagai pelombor dosa? Bisa. Seperti orang soleh itu lakukan. Sebelum dia melakukan ibadah, dia bersuci.